Selain saudara, barang bukti hasil sitaan Beacukai Surakarta dimusnakan. Total barang yang dimusnakan senilai 1,9 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnakan adalah ratusan ribu batang rokok ilegal, ratusan liter minuman keras, barang pembelian dari luar negeri tanpa pajak, sabun kecantikan ilegal, dan sepatu. Barang sitaan ini didapatkan dari operasi penindakan selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2021. Total operasi yang digelar sebanyak 628 kali di wilayah Soloraya. Razia dan pemusnahan ini diharapkan bisa membuat pelaku jera. Selain dimusnakan di halaman Pemkap Sukoharjo, barang milik negara juga dimusnakan di tempat pembuangan akhir Mojorejo, Bendosari, dan Sukoharjo. Itulah hasil koordinasi dalam penindakan. Itulah kemudian kami jadikan barang milik negara diusulkan menjadi, peruntukannya menjadi dimusnahkan. Selain itu, itu juga ada barang-barang impor melalui kantor pos. Melalui kantor pos yang itu, barang-barang itu sebenarnya harus memenuhi ketentungan larangan pembatasan.